Anies Baswedan kembali curi perhatian warga net. Setelah ramai soal air hujan, sekarang ramai lagi soal angin yang tidak punya KTP. Berikut ulasannya. Statement tersebut keluar dari mulut capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat sedang menanggapi pertanyaan dari Prabowo Subianto soal polusi udara di Jakarta pada debat pertama calon presiden selasa 12 Desember 2023. Prabowo bertanya pada Anies selaku mantan gubernur DKI Jakarta mengapa dengan anggaran 80 triliun rupiah tidak bisa membuat sesuatu yang berarti untuk menangani polusi di Jakarta. Anies itu memberi tanggapan, jika angin tidak mempunyai KTP dan polusi hanya mengikuti arah angin. Maka dari itu, kualitas udara di Jakarta tidak konsisten. Kadang udaranya bersih, kadang juga kotor. Sebelumnya, ada juga pernyataan Anies yang sempat viral saat ia melakukan kampanye dalam pilkada sebagai gubernur DKI Jakarta. Ia bilang jika air hujan yang turun ke bumi harusnya dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut karena tindakan tersebut melawan Sunotullah. Namun, kenyataan yang terjadi saat Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sangat berkebalikan. Ketika Jakarta direndam banjir, ia memberikan pernyataan jika air yang menggenang itu akan dipompak ke laut. Hal tersebut mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena apa yang dilakukan sungguh bertolak belakang dengan apa yang dikampanyekan. Meski begitu, sosok Anies Baswedan tidak pernah baper. Saat ucapannya jadi bahan candaan di social media. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Terima kasih.